Intro Nasabah salah satu bank pelat merah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi korban dugaan ganjal ATM Hingga isi tabungannya puluhan juta rupiah pun ludes Korban mengaku kecewa lantaran pihak bank yang disebutnya tidak langsung melakukan pemblokiran saat ia melapor Informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan M Sudarsono, reporter dari Surya yang sudah bergabung bersama kami di sana Silahkan rekan Halo, selamat siang dia Laporan dari Tuban adalah nasabah bank pelat merah yaitu BNI Melaporkan mengalami cut tripping atau modus pemindahan ATM oleh OTK Dalam aksi pelaku tersebut, pelaku berhasil menggasak uang kurang lebih sekitar 40 juta Dan saat korban jaga dengan adanya modus pemindahan jalan itu Waktu korban memasukkan ATM yang berpura-pura pelaku menolong itu Terdapat tulisan di layar bahasanya ATM tidak bisa digunakan Setelah mendapat catatan dari layar itu Korban lalu menuju ke kantor cabang BNI di jalan Basuki Rahmat Namun disampaikan oleh JS-nya customer service bahasanya tidak ada masalah Dan saldo masih tetap Selan dua menit korban baru mendapat notifikasi dari SMS banking bahasanya ada penarikan Nah disitu korban merasa kecewa dengan pihak bank Karena saat mengalami dugaan pelakuan ganja ATM Kenapa melapor itu tidak langsung segera di blokir Sehingga selama dua menit uangnya ludus Dan saat ini juga sudah dilaporkan ke saat reskrim bahasanya kasus dan dalam penyajikan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya